Intro Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil pertandingan Liga Champions semalam Borussia Dortmund dan FC Porto menjadi dua tim pertama yang berhasil melaju ke babak perempat final Liga Champions Pasalnya, kedua tim sama-sama mendapatkan hasil memuaskan di laga lag kedua babak 16 besar Dortmund yang menghadapi Sevilla mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 2-2 Dengan hasil ini, maka Dortmund berhak lolos ke babak selanjutnya dengan agregat skor 5-4 atas Sevilla Pada pertandingan lainnya, FC Porto berhasil menyulitkan Juventus di Allianz Stadium Sempat mengalami kekalahan pada lag pertama, membuat Juventus tampil habis-habisan pada laga kali ini Hasilnya, saling kejar gol terjadi di laga kali ini Sayang, skor 3-2 harus mengakhiri perjalanan Juventus di babak 16 besar Agregat skor 4-4 membuat Porto lolos ke babak perempat final setelah unggul agresivitas gol tandang Haaland jadi pemain tercepat yang cetak 20 gol di Liga Champions Borussia Dortmund memastikan diri lolos ke babak perempat final Liga Champions Usai menang secara agregat 5-4 atas Sevilla Kepastian lolosnya Borussia Dortmund berkat Erling Haaland yang menyumbang 2 gol di laga tersebut Selain mengantarkan Dortmund ke perempat final 2 gol Haaland juga membuatnya sukses mencatatkan rekor baru Dilancir oleh Opta, Haaland resmi menjadi pemain termuda dan tercepat dalam mencetak 20 gol di Liga Champions Menjadi yang termuda karena Haaland mengoleksi 20 gol di Liga Champions pada usia yang menginjak 20 tahun 231 hari Selain itu, Haaland juga resmi dinobatkan sebagai pemain tercepat yang mencetak 20 gol di Liga Champions Ia mengalahkan penggawa Tottenham Hotspur Harry Kane yang mencetak 20 gol pada 24 pertandingan Haaland sendiri hanya membutuhkan 14 pertandingan saja untuk bisa membuat 20 gol Joachim Lau mundur dari Timnas Jerman usai Piala Eropa 2020 Joachim Lau telah menjadi pelatih Timnas Jerman sejak tahun 2006 Puncak sukses Lau bisa dibilang terjadi pada tahun 2014 lalu Kalau ia mengantarkan Timnas Jerman menjadi juara Piala Dunia yang dilangsungkan di Brazil Namun, kabar mengejutkan datang dari Timnas Jerman Pasalnya, ia tidak akan menangani Timnas Jerman lagi setelah berakhirnya gelaran Piala Eropa 2020 yang berlangsung musim panas ini Kini, muncul rumor bahwa Jurgen Klopp diprediksi akan menggantikan posisi Lau di Timnas Jerman Namun, hal itu langsung dibantah oleh Klopp Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Liverpool pada musim panas ini Pasalnya, Klopp masih memiliki masa kontrak di Liverpool hingga Juni 2024 Selain Jurgen Klopp, kandidat lain yang diisukan akan menggantikan posisi Lau adalah pelatih Bayern München Hansi Flick PSG pastikan Neymar absen lawan Barcelona Neymar mengalami cedera paha dalam kemenangan PSG atas Kane di Piala Liga Prancis pada Februari lalu Neymar diprediksi akan absen selama 4 pekan Sehingga harus melewatkan lag pertama babak 16 besar Liga Champions Kini, winger berusia 29 tahun itu sudah menunjukkan pemulihan Neymar dikabarkan sudah melakoni sesi latihan individu sejak pekan lalu Ia pun digadang-gadang akan bisa comeback melawan Barcelona pada lag kedua Namun, melalui laman resmi mereka PSG memastikan bahwa Neymar belum cukup fit untuk tampil dalam pertandingan melawan Barcelona Tak hanya Neymar, PSG juga tidak akan diperkuat oleh dua pemain lainnya Kedua pemain tersebut adalah Juan Bernard dan Moiskin PSG sendiri hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke perempat final Sedangkan Barcelona harus menang dengan selisih 4 gol Sang ayah ungkap alasan Cavani ingin tinggalkan MU Edinson Cavani didatangkan Manchester United dengan status bebas transfer pada musim panas kemarin Pihak klub menyodorinya kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi tambahan 1 tahun lagi pada akhir musim Karirnya nampak berlangsung mulus meski ia baru mencetak 7 gol dari 25 penampilan sejauh ini Pihak Manchester United pun dikabarkan puas dengan kinerja Cavani dan ingin memperpanjang kontraknya Namun, baru-baru ini mencuat kabar bahwa Cavani enggan menambah masa abdinya bersama dengan Setan Merah Mendengar hal itu, ayah Cavani pun ikut angkat bicara terkait hal tersebut Ia membenarkan bahwa anaknya tidak bahagia hidup di Inggris dan ingin bermain di Amerika Selatan Sang ayah juga mengonfirmasi bahwa anaknya sudah melakukan kontak awal dengan manajemen Boca Juniors Agen tawarkan Lacazette ke Barcelona dan Juventus Sejak musim lalu, sudah ada beberapa kabar mengenai masa depan Lacazette Sang striker kabarnya sudah tidak masuk dalam rencana Mikkel Arteta Kini, agen Lacazette disebut sudah mulai mencarikan klub baru untuknya Dilansir oleh Calcio Mercato bahwa sang agen akan membawa Lacazette keluar dari Inggris Ia ingin membawa sang striker bergabung dengan Barcelona atau Juventus pada musim panas nanti Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa sang agen ingin membawa Lacazette ke Juventus atau Barcelona Sebab, kedua tim saat ini tengah membutuhkan striker murni di dalam squad mereka Baik Juventus maupun Barcelona, disebut bisa mendapatkan jasa Lacazette dengan harga yang terjangkau Arsenal, kabarnya sudah siap melepas sang penyerang di angka 35 juta euro pada musim panas nanti Juventus tersingkir Pirlo Akui Ronaldo lakukan kesalahan Porto sebenarnya harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-54 pada leg kedua di Allianz Stadium Akan tetapi, hingga waktu normal berakhir, Juventus hanya unggul 2-1 Sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan Di babak tambahan inilah, Juventus kembali ke bebolan Sergio Oliveira melepaskan tembakan mendatar saat mengeksekusi tendangan bebas Bola pun meluncur ke sudut kanan gawang Juventus tanpa bisa dihentikan oleh Sezni Menurut mantan pelatih Juventus Fabio Capello, gol itu tercipta karena kesalahan Cristiano Ronaldo dan Adrian Rabiot Sebab, mereka bertugas sebagai pagar hidup Namun, mereka malah melompat dengan membelakangi bola Menanggapi hal ini, Andrea Pirlo menerangkan bahwa ia sudah memilih pemain untuk menjadi pagar hidup Akan tetapi, Pirlo juga heran kenapa Cristiano Ronaldo dan Rabiot justru membelakangi bola Pada musim panas ini, Liverpool sempat digadang-gadang akan mempertahankan gelar juara Liga Inggris Namun, kenyataan yang terjadi Liverpool justru tersewok-sewok dan harus terlempar ke posisi 8 klasmen Liga Inggris Lebih parahnya lagi, Liverpool kini tercatat telah mengalami 6 kekalahan secara beruntun di kandang Usai takluk 0-1 dari Fulham Kini, saat Liverpool tengah terpuruk, Wijnaldum justru berbicara soal masa depannya Namun, Wijnaldum mengisyaratkan sinyal positif akan kelanjutan karirnya di Liverpool Dalam konferensi pers sebelum lagak kontra Leipzig Wijnaldum menegaskan bahwa dirinya masih betah berada di Anfield Lebih lanjut, Wijnaldum mengaku jika memutuskan untuk pergi atau bertahan adalah hal yang sulit Ia harus memikirkan banyak hal sebelum memberikan keputusan final terkait masa depannya Kingsley Koeman tolak kontrak baru di Bayern München Kingsley Koeman sudah dikaitkan dengan Manchester United sejak musim panas lalu Namun pada saat itu, Koeman lebih memilih untuk bertahan di Allianz Arena Meski begitu, Manchester United dikabarkan masih belum menyerah Tim besutan oleh Gunnar Solskjaer itu dilaporkan akan mencoba untuk mendatangkan sang pemain di musim panas nanti Dilaporkan oleh Kicker bahwa Setan Merah berpeluang besar merekrut Koeman di musim panas nanti Pasalnya, Kingsley Koeman baru-baru ini dikabarkan menolak tawaran kontrak baru dari manajemen Bayern München Sang pemain dikabarkan tidak puas dengan nilai yang tercantum pada kontrak barunya Mendengar hal itu, Setan Merah dilaporkan tengah menyusun rencana untuk mendapatkan sang pemain Bahkan, MU siap menggandakan gaji Koeman yang bernilai 130.000 euro menjadi 260.000 euro per pekan Real Madrid inginkan Riyad Mahrez dari Manchester City Sosok Riyad Mahrez memang dikenal sebagai salah satu winger top saat ini Ia sudah menunjukkan performa istimewa itu sejak masih membela Leicester City Sang winger juga bersinar saat membela Manchester City Kini, Futmer Kato mengklaim bahwa performa apik Mahrez itu tengah dipantau oleh Real Madrid Raksaksala Liga tersebut diberitakan akan mencoba memboyong sang winger pada musim panas mendatang Apalagi, pada musim ini lini serang Real Madrid cukup tumpul Mereka terlalu ketergantungan pada sosok Karim Benzema Melihat kreativitas Mahrez, Zidane percaya jika sang pemain bisa membuat lini serangnya lebih hidup Namun, laporan yang sama mengklaim bahwa Real Madrid harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan jasa Riyad Mahrez Sebab, Guardiola menolak wacana untuk menjual winger asal Aljazair itu pada musim panas nanti Thomas Tuchel ingin Chelsea daratkan Jose Jimenez Chelsea, belakangan ini tampil perkasa di bawah kepemimpinan Thomas Tuchel Meski gawang timnya jarang kebobolan, namun Tuchel diberitakan ingin berburu back tengah baru Hal ini, agar timnya mampu tampil dominan pada musim depan The Athletic mengklaim bahwa Tuchel sudah menemukan sosok tersebut Ia diberitakan ingin memboyong Jose Jimenez dari Atletico Madrid Apalagi, sang back usianya masih cukup muda dan performanya juga sangat stabil Namun, laporan itu mengklaim bahwa Chelsea bakal kesulitan mendapatkan jasa Jimenez Sebab, Diego Simeone dikabarkan enggan berpisah dengan sang back karena ia merupakan pilar penting bagi lini pertahanannya Selain itu, kontrak Jimenez di Atletico baru akan berakhir pada tahun 2023 Chelsea sendiri, kabarnya harus membayar biaya sekitar 65 juta euro untuk mendapatkan jasa sang pemain Tamparan dari MU jadi pemacu untuk Manchester City Manchester City harus mengakui kekalahan dari Manchester United pada akhir pekan lalu Kekalahan itu mengakhiri rangkaian 21 kemenangan City di seluruh ajang dan 15 kemenangan berturut-turut di Premier League Hasil itu juga menandai 3 kemenangan beruntun untuk MU di Etihad Stadium di seluruh ajang Kekalahan mengecewakan tersebut jelas membuat atmosfer ruang ganti Manchester City menjadi tidak nyaman Namun, manajer Manchester City Pep Guardiola percaya hasil tersebut akan membangunkan para pemainnya Ia mengatakan bahwa kekalahan akan menyadarkan skuadnya bahwa mereka belum memperoleh trofi apapun pada musim ini Guardiola pun berharap anak asuhnya bisa segera bangkit dan mengakhiri musim ini dengan positif Selain di ajang Liga Inggris, City sendiri berpeluang besar memenangi trofi di ajang Piala Liga dan Piala FA